Menparekraf Sandiaga Uno angkat bicara terkait pro-kontra pelarangan kegiatan studi tur sekolah. Sandiaga tegas menyatakan ketidaksetujuannya atas pelarangan tersebut. Insiden kecelakaan bus pariwisata yang ditumpangi para siswa SMK Lingga Kencana Depok di wilayah Subang, Jawa Barat beberapa waktu lalu berimbas padat dilarangnya kegiatan studi tur oleh sejumlah pemerintah daerah di tanah air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno menyayangkan kebijakan yang diambil oleh sejumlah pemerintah daerah tersebut. Sandi menegaskan harusnya yang gelapkan adalah evaluasi dan pengetatan penggunaan armada transportasi. Nomor satu, keamanan dan keselamatan harus jadi prioritas utama. Dan kedua, pihak sekolah, instansi dan organisasi harus memilih moda transportasi wisata yang handal dan lolos uji kelaikan sesuai dengan aturan pemerintah. Dan menunjuk juga supir dan SDM, kernet dan mekanik yang memiliki registrasi dan sertifikasi. Dalam upaya menekan angka kecelakaan bus pariwisata, Kemenparekrab terus mensosialisasikan pengawasan moda angkutan yang sudah lulus uji kir dengan memperkuat sinergi antar kementerian dan stakeholder terkait. Dari Jakarta, Pak Kisatrio AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!